salam pencinta horror cerita kali ini kita menceritakan tentang kisah nyata yang mana kisah nyata ini dulu pernah diceritakan langsung oleh almarhumah nenek saya ketika di jaman para kerajaan di Kalimantan dulu ada seorang sebut saja seorang putri putri dari kerajaan namun sombong dan tamak jadi di era itu kata almarhum nenek saya sang putri itu apabila ada orang atau masyarakat sekitar yang melewati kerajaannya atau sebut saja istananya maka orang-orang itu harus bertelungkup atau lewat itu dengan cara menggungkukkan dan sampai sujud di tanah dan keseharian seorang putri itu di dalam kerajaan dia suka berpoyak-poyak dan bermegah-megah sampai sampai para pelayanannya pun harus siang malam harus siang malam melayaninya dan semena-mena dengan masyarakat sampai pada akhirnya dia seperti ada memakai ilmu ajian atau seperti apa sehingga membuat sang putri itu tidak bisa mati malah badannya itu besar besar bahkan sampai kewalahan pokoknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati